Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Dan kalau disimpulkan Hidupnya sudah menjadi berkat Dan semoga itu juga Yang menjadi panggilan kita semua Kita gembira Kalau hidup kita menjadi berkat Kalau hanya disimpan Lama-lama Jamuran Karaten Tetapi kalau dibagikan Lalu berkat itu Akan semakin berlimpah Dan itu tentu akan menjadi Berkat pula yang dibagikan Oleh semakin banyak orang lagi Orang yang mengalami Berkat pasti juga tergerak Untuk memberikan berkat Dan ini yang namanya Efek Cinta kasih Maka apa yang sudah Kita alami dari pribadi Mbah Jarod ini Mudah-mudahan juga terus tinggal Di dalam hati kita Kesiap sediaannya Pelayanannya Bahkan sampai pensiun pun masih Melanjutkan sekitar 10 tahun 10 tahun masih melayani sekitarian Beberapa waktu yang lalu Berindah lah juga Kami semua tidak yang tahu Saya, Rom Agus Dan para karyawan itu Dulan ke Solo Lalu disana Bisa ngobrol Bisa bertemu Bisa Kuyun-kuyun Dan juga foto bersama Tidak lupa juga masuk Di Youtube-nya Rom Agus Nah masih ada Kisah-kisah yang Lalu juga diceritakan oleh Keluarga Dan saya sendiri melihat Apa yang Tersira di wajah Mbah Jarod Seperti Lalu puas Dengan hidupnya Setelah semua berlalu Lalu puas Bahagia Ternyata Tuhan memakai hidupnya Dan ada kebahagiaan Pada usia Serijar Di akhir-akhir hidupnya Pada kesempatan ini Sabda Tuhan juga Membingkai Apa yang menjadi Permenungan kita Hari ini Bahwa dalam hidup ini Hayat Tuhan lah Yang kita nanti-nantikan Kita tidak menantikan Apapun selain Tuhan Maka ketika Kita menantikan Kita memisi Hidup kita itu Dengan Banyak melayani Banyak menjadi berkat Bersuka cita Dalam hidup Dan kita bagikan Suka cita itu Dalam penantian Kita mengisi Seperti itu Untuk apa? Untuk menanti Kedatangan Tuhan Untuk menantikan Pemenuhan janji Tuhan Yang tadi Dalam baca Injil Lalu menjadi Semacam referen Yang kita ulang Berbahagialah Orang yang di dalam Hidupnya Tetap setia Kepada Tuhan Setia di dalam Tugas-tugasnya Setia di dalam Perutusannya Setia di dalam Hal-hal kecil Yang dibuat Di dalam hidupnya Maka kita mohon Pada hari ini Di dalam doa kita bersama Saya kira Anda yang hadir pun Juga banyak Pisah dengan Bacarot Banyak pengalaman Dengan Bacarot Dan itu Itu yang menjadi Warisan Bagi kita semua Dan kita bersyukur Atas pribadi ini Yang rasa-rasanya Juga mengajarkan Kepada kita Untuk melayani Tanpa Akhir Melayani Tanpa akhir Walaupun terbatas Fisiknya Terbatas Semakin bertambah Usianya Tapi terus Ingin melayani Dan mudah-mudahan Kita semua Bisa melanjutkan itu Untuk mengembangkan Parogi kita ini Maka marilah Kita lanjutkan Doa kita Kita mohon agar Tuhan berkenaan Hadir di tengah-tengah kita Dan menyambut Saudara kita ini Untuk kembali Berpulang Ke rumah Bapak Dimulai kalah Tuhan Kiri dan selama-lamanya Amin Diramilah ya Tuhan Dengan air kehidupan Hambamu yang masuk Ke alam kekal Terimalah ya Tuhan Supaya Yadubaiya selamanya Bersama para kudus Di surga Terimalah ya Tuhan Dari bumi aku berseru Kepadamu ya Tuhan Dengarkanlah seruanku Terimalah ya Tuhan Padamu ada pengampunan dosa Agar orang mengabdi dengan kembira Terimalah ya Tuhan Aku percaya kepada Tuhan Jiwaku percaya akan sabdanya Terimalah ya Tuhan Pada Tuhan ada belas kasihan Serta penepisan yang berlimpah-limpah Terimalah ya Tuhan Seperti selama-lamanya Seperti selama-lamanya Pada Tuhan Pada Tuhan Terimalah ya Tuhan Terima kasih.